Oke, kita akan nyanyikan lagu nomor 43, Great is Thy Faithfulness. Terima kasih telah menonton! 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 dan kami kesempatan pagi ini untuk masih bisa bangun dan menjalani satu hari lagi profession kami mau belajar firmanmu biarlah setiap firman yang akan kami dengar akan menguatkan kami pada hari ini dan untuk hari-hari selanjutnya juga kami akan dikuatkan, terima kasih Bapak, mimpi dia akan membuatkan pejaran biar dengan bersuci-Mu saja dia akan menguatkan itu di dalam nama aku, Yesus, kami berdoa amin amin Kak Cian, terima kasih oke, kita akan lanjut kita punya pelajaran Roma 7 seperti biasa kita akan ini ya sebelum kita akan mulai kita punya pelajaran kita akan adakan pertanyaan-pertanyaan yang bisa mereview apa yang sudah kita pelajari selama ini sehingga kita bisa bantu juga kita punya memori untuk ingat hal-hal yang penting dan juga bisa bantu yang baru ikut pelajaran ini ya oke, sebentar mau buka dia punya share screen ini dan ini oke apakah bisa lihat dia punya share screen bisa oke, mantap ya oke kita sekarang sudah belajar part 5 kan ini part 5 oke, pertanyaan nomor 1 yang kita mau tanyakan mama gak kelihatan ini yang kelihatan nanti mama denger ya pertanyaannya oke mari kita baca ini apa peran setan dan dia sama seperti siapa apa peran setan dan dia sama seperti siapa oke oke kita pertama mau tanya sama Kak Alin dulu ya Kak Alin nomor 1 boleh kasih apa kasih apa Kak Alin punya jawaban tentang pertanyaan ini apa peran setan dan dia sama seperti apa siapa ini bisa juga ya Kak siapa siapa itu apa presentan dia bikin ah Kak apa ya cik apa pelajaran kemarin atau dari part 1 kayaknya kemarin juga ada sempat dibahas sedikit terus yang minggu lalu eh dua hari lalu juga pernah sedikit dibahas juga ya sama seperti siapa mungkin Kak Re atau Kak Chen juga boleh silahkan kalau misalnya tahu jawabannya oh iya boleh perannya setan apa gak usah ingat pelajaran coba menuduh siapa hukum yang dituduh atau siapa yang dituduh Kak Alin apakah bilang hukum yang dituduh iya hukum apakah setan menuduh ada gak gunanya setan menuduh hukum setan setan tuduh orang berdosa nah itu itu dia betul setan tuduh orang berdosa menggunakan apa Kak Alin menggunakan hukum tujuh gak Kak Alin ini iya setan gunakan orang berdosa menggunakan hukum Kak Alin apa kata lain ini Kak Alin yang Kak Alin kemarin juga bilang yang apa yang apa baik yang jahat menggunakan yang baik tetapi Kak Alin yang yang jahat menggunakan yang baik tetapi yang salah yang kelihatannya yang mana hukum jadi setan gunakan menggunakan tuduh orang berdosa menggunakan hukum tetapi setelah orang berdosa ini dituduh menggunakan hukum orang berdosanya bukan benci setan tapi benci apanya hukum hukumnya yang sudah lihat ini ya jadi manusia ini ketika benci hukum apakah dia salah pandang atau pandangannya benar Kak Alin salah dia sama seperti siapa setan ini sama seperti siapa atau apa yang di kitab Roma yang kita belajar dia sama seperti apa di kitab Roma peranannya sama suka tuduh dan dia juga menggunakan hukum masih ingat contoh ini bukan ini ada di kitab Roma benar-benar Kak nanti bolehlah Kak kasih contohnya setelah ini dia seperti siapa atau apa boleh kalau di kitab nggak ada kan kata-kata setan kan waktu waktu di kitab Roma dibilangnya apa sama seperti aduh lupa Kak Kak Kare ada ingat Kak Kare apakah ada ingat mama ingat jadi setan tuduh orang berdosa menggunakan hukum siapa jadi kan kalau kita belajar di kitab Roma nggak ada kan kata-kata setan ada nggak kealin kata-kata nah kita belajar ini yang tidak menggunakan hukum ini siapa bukan nggak ada kata setan di Roma 7 kita bisa masuk ke setan karena sikapnya sama-sama orang bukan nggak ada orang Yahudi itu merupakan contoh coba kita baca ini ya kita baca Roma 7 eh sorry ya kita baca Roma 7 ayat 8 masih ingat nggak siapa yang menggunakan siapa sampai bangkit keinginan keinginan kalian kata bukan dosa masih ingat nggak dosa iya 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 lupa ini jadi kan pertanyaannya apa peran setan dia itu sama seperti siapa atau apa di buku Roma kan jadi apakah jawabannya setan itu orang berdosa gunakan hukum betul tapi kalau di kitab Roma kita nggak ada belajar sama sekali tentang tentang ini tetapi kita baca dibilang tetapi dosa gunakan kesempatan hukum untuk bangkitkan saya punya dosa kan betul jadi saya apa namanya saya bisa tahu saya berdosa karena hukum datang dan yang gunakan itu apa apakah hukum atau dosa dosa karena dibilang sebat tanpa hukum taurat dosa itu apa mati itu dia kalau nggak ada hukum taurat dosa nggak bisa ngapa-ngapain itu dia ini kan ini dia jadi ini sama seperti apa dosa betul dosa jadi apakah dosa gunakan yang baik yang jahat gunakan yang baik sehingga hukum kelihatannya jelek betul jadi apa biang keroknya dosa oke itu dia yang kita belajar kemarin kan oke kita kemarin sampai ayat 8 8 ini dia ini ayat ini kan ayat apa sih namanya ayat konklusi kan yang kita pelajari minggu lalu oh benar ini gara-gara dosa hukum jadi jelek betul iya yang disalahkan dan kalau hukum jelek apakah yang disalahkan yang pembuat hukum kita tulis ini ya betul ini kan oke jadi dosa jadi kita harus dari belajar Roma kita harus lihat apa yang ingin Rasul Paulus tunjukkan kepada kita bahwa hukum itu bersih ini yang keladinya adalah siapa dosa 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 yang keladinya ini dosa oke kita dua pertanyaan lagi kita lanjut ya oke mari kita lihat nomor dua dimana kediaman kediaman dosa dosa sehingga ketika hukum datang dia bangkit oke Kak Stanley boleh ini dimana kediaman dosa ya Kak sorry oh belum ini boleh Kak gini oke mantap dimana kediaman dosa sehingga hukum datang dia bangkit ini dosa ya bukan dia karena kalau hukum gak datang dosa mati kan dan itu dia flash flash mantap mantap betul ini ya ingat ayat lima ya ini ya dibilang karena di dalam flash gara-gara hukum semua ada motion of scene aduh ini penting sekali harus tahu konsep ini jadi Kak Stan apakah dosa muncul pas ada hukum atau gimana Kak Stan sudah lama ada hukum cuma mengungkap itu penting juga itu penting kenapa ditanya setiap hari karena jangan kita harus buat konsep bahwa kita sudah berdosa dari lahir ketika hukum datang hukum cuma mengungkapkan apa yang saya apa diri saya sebenarnya semenjak saya lahir betul karena kalau kita gak ada konsep seperti itu apa hukum ini yang salah betul ternyata ini bukan saya kayaknya awal dari sebelum hukum datang hidup saya kayaknya tenang damai kok pas hukum datang hidup saya jadi beban itu dia jadi apakah dari situ kita lihat oh ternyata saya punya flash dosa ini ternyata menipu saya betul jadi apakah sebenarnya dari saya punya dari sebelum saya tahu hukum hidup saya itu sebenarnya banyak bebannya kak Alin iya betul jadi bayangkan selama umur hidup kita sebelum mengenal hukum sebenarnya kita tertipu dan ketika hukum datang apakah hukum coba untuk kasih tahu supaya saya tidak masuk jurang iya itu dia jadi apakah kalau selama umur hidup saya saya bawa beban itu apakah kira-kira hukum itu kayak manis-manis tapi ujungnya maut buk sorry dosa dosa ini dosa dosa tanpa mengenal mengenal hukum itu sebenarnya kayak manis-manis manis eh ujungnya diabetes betul ujungnya harus amputasi warnanya putih kayaknya aduh indah gitu kan tapi ujungnya apakah diabetes sekali sama dosa tanpa hukum benar-benar menipu dan jadi apakah ketika dosa itu dosa itu ditunjukkan hukum dosa kira-kira mengarah gak tipuannya itu dia jadi sangatlah wajar ketika ini yang ditekankan kemarin sangatlah wajar ketika ketika ada orang yang ketika hukum ungkapkan dosa diri kayak bergejolak betul aduh sakit sekali betul 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 itu sangatlah wajar karena bayangkan tipuan orang yang tertipu kalau orang yang menipu kalau dia tahu dirinya menipu ketika diungkapkan tipuannya apakah dia akan defense betul itu dia kita punya keadaan kita punya daging itu seperti itu sangatlah menipu dan mau mempertahankan tipuannya dan mau akhirnya mau apa sama-sama binasa kan supaya binasa pada akhirnya itu keinginan setan oke tanya apa lagi oke ini yang penting juga yang harus ingat tanya solusi oke kak Ray apa solusinya kak Ray kan dibangkitkan nilai tukis hah gimana solusi yang mana solusi supaya dosa mati atau bagaimana atau dosanya solusinya apa ketika kalau misalnya hukum datang saya terikat sama hukum seumur hidup saya kan kak saya oh iya mesti ada yang mati harus ada yang mati siapa yang mati dan gimana caranya daging harus mati daging saya saya harus mati lalu dalam tubuh kristus ayatnya ayat berapa 4 ya 4 mantap itu dia kita untuk copy disini kamu mati kamu mati kepada hukum melalui tubuh kristus ya oke terakhir ini penting juga apakah ketika saya mati saya oke ini aja apa artinya saya apa artinya yang salah dari saya terbebas dari hukum apa artinya yang salah dari saya terbebas dari hukum dan ini pengantar pelajaran kita ya untuk pagi hari ini apa pengertian yang salah dari terbebas dari hukum pengertian yang salah ya pengertian yang salah yang orang-orang orang-orang dunia pikirkan ketika aduh udah mati tubuh kristus tubuh kristus apa yang orang-orang salah mengerti oh enggak butuh hukum lagi enggak perlu hukum lagi enggak atau mereka bilang hukum sudah disalipkan kata mama apa artinya ini artinya cinta dosa oke oke artinya dan kalau cinta dosa apa artinya apa kak Tuhan sudah tidak perlu hukum Yesus sudah tanggung katanya Tuhan sudah tanggung kalau enggak perlu cinta kalau enggak perlu hukum cinta dosa artinya cinta dosa dia dia bilang apa tidak apa tidak apa apa tidak perlu apa tidak perlu mati lagi tidak perlu mati betul dan tidak perlu yang lain menurut betul tidak perlu menurut Tuhan sudah mati semua buat kita setiap dosa kita Tuhan sudah mati hukum sudah disalipkan betul dan apa berikutnya yang yang penting kasih apakah kasih itu artinya sebenarnya menurut kalau kamu menurut saya menurut komentar johannes 14 15 jadi apakah sudah lihat bahwa orang-orang yang diungkapkan hukum mempertahankan tipuan mereka dosa betul jadi kita orang-orang yang mempertahankan apa bertahankan betul bayangin Kak Stan masa konvert kasih menjadi tidak menurut jadi apakah itu benar-benar tertipu itu dia jadi kalau kita lebih jelas daripada kita punya musuh jadi kalau misalnya orang mau berperang apakah orang misalnya negara-negara misalnya dulu ya dulu kita pernah gimana ya kalau nggak salah kita sih experience-nya cuma main game ya kalau kita main dulu main mau lawan musuh kita harus tahu kelemahannya musuh ini apa dia punya kehebatan apa jadi ketika kita mau bertahan kita tahu caranya gimana itu kan apakah begitu pula dengan kita dengan dosa ini kita harus tahu dia sifatnya gimana dia maunya kayak gimana dan ketika kita sudah tahu bagaimana apakah kita punya solusi adalah cari solusinya dengan tubuh kristus betul jadi apakah kita harus berhati-hati sama orang yang menipu ini siapa yang mau ditipu sih Kak Sten mau nggak ditipu Kak Sten penipuan diri Kak Alin Kak Sten mau ditipu nggak kalau misalnya ada orang mau nipu kakak mau nggak tidak mau kalau bisa kita marah-marah kan tapi bayangkan kalau diri kita menipu diri kita sendiri kita apa sangat defense kita punya diri lihat itu ya diri kita ini benar-benar busuknya bukan main makanya Mrs. Swede bilang diri kamu itu musuh kamu musuh kamu aduh ya dan apakah ya Kak Sten silahkan kalau kalau memang dosa itu di pelihara jadi dia cari cara bagaimana dia bisa membenarkan diri karena waktu dia kasih makan enak sekali makanya kalau itu seperti kata di dalam air mendidih kan jadi waktu dia belum mendidih dia nyaman sel-sel-sel masih aduh betul-betul itu dia itu dia sekali kita rela tipu diri mau pelihara kematian oh itu mantap itu Kak itu kata-kata yang benar-benar ini ya kita rela tipu diri dan Kak Sten apakah ketika sudah diungkap ujungnya kematian pun masih rela tipu diri Kak Sten kan main ya aduh jadi kalau kita sudah sadar kondisi kita yang miskin buta telanjang enggak bisa bikin apa-apa apakah kita makin merendahkan diri kita Kak Sten ternyata kita enggak ada apa-apanya betul Kak Sten nah persoalannya kalau kita lagi menikmati itu kayak mabuk meskipun orang tegur dia marah yang menegur itu dia Kak karena semua definisi mabuk mau mabuk apa intinya adalah terus betul sekali Kak DP ilustrasi ya kayak mabuk cinta mabuk kekayaan mabuk cinta diri jadi orang mau tegur kayak apa enggak mau tegur kita lagi suka jadi dia enggak menganggap dosa itu baik betul dia enggak menganggap hukum itu baik dia anggap hukum itu musuh karena tegur-tegur dia sudah jadi tegur-tegur apa lagi enjoy padahal kayak gula saya makan banyak ujung-ujungnya saya amputasi ya manis kan itu gak ada dosa enggak manis tersebut 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 ya tersebut 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 yang menguatkan kita jadi kita harus tahu sekali bahwa kita punya apa nih punya diri ini musuh terbesar jadi kalau orang yang tahu bahwa dirinya adalah musuhnya sendiri apakah kak stand kehidupannya akan berjaga-jaga betul iya kak silahkan ini ini pengalaman iya kak silahkan silahkan ketika kita tahu kayak gini bilang tadi berjaga-jaga jadi setiap kata yang keluar setelah terhancur keluar-keluar aduh tadi itu sama Tuhan tadi itu setelah lanjur tak keluar aduh Tuhan bisa ampun jadi begitu kan seharusnya kita dan itu yang terjadi jadi waktu orang renungi kenapa sampai kita bilang tapi kalau dulu waktu bilang itu ah sedap pernah satu kali waktu di time kita cerita-cerita orang ini kenyataan waktu orang tegur terakhir 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 cerita-cerita orang siapa silih kan silih sekali waktu belum mengenal hukum jadi waktu kita kesemakan itu flash dan waktu kesemakan flash rasanya waktu bicara itu bicara orang sepertinya suatu kenikmatan yang lain padahal aduh setelah orang kenal hukum waktu orang semua mulai hukum bilang hati-hati di di akibat kita langsung sadar sekarang orang kan begitu sedangkan mau jalan benar gak ini membicara benar gak ini hidup dalam fear yang sesungguhnya bukan ketakutan yang negatif ini fear apa sama dengan Tuhan kita kan orang dengan dengan fear begitu juga menjalankan hidup dengan fear harus seimbang itu fear jadi ujung-ujungnya waktu kita mengenal hukum langkah kita orang menaruh bilang terowak dulu kalau kita belum jadi belum tahu terowak ya apa itu kak jadi kalau terowak begini dulu waktu kita belum mengenal hukum kita lari ke sana kemari kayak apa ya kalau jen tahu artinya mau definisikan terowak jen kalau terowak begini asal-asalan kalau kuda di dalam kurungan kalau mau saya lepas dia lari ke sana kemari padahal dia mengetah itu bahaya nah setelah mengenal hukum kita tidak mau lari ke sana kemari sambar sini kan kita jalan lebih waktu satu langkah aduh salah kamu bicara aduh Tuhan terima kasih Kak Sen untuk tambahannya jadi orang apa namanya benar-benar apa ya oh tadi kita mau tambahin ini Kak Sen ketika orang tertipu betul ketika dirinya diungkapkan kayak Adam diungkapkan ini harus kita ingat sifat dosa sifat dosa apakah dia akan langsung project orang lain itu itu benar-benar sangatlah otomatis betul Kak Sen jadi ketika tipuannya diungkapkan dia langsung akan project orang lain natural jadi jadi apakah ini yang kita pelajari ini ketika kita tahu jadi ini nih yang kita mau bilang jadi apakah orang-orang yang gak berjaga-jaga dan berdoa karena dia gak tahu berjaga-jaga untuk apa dia gak kenal dosa dan sifat dirinya sendiri betul gak kadang-kadang orang ngomong berjaga-jaga berdoa ya tapi kayak kita pribadi dulu ya berjaga-jaga oh ya kita bilang oh berjaga-berjaga berdoa gak ngerti apa tapi ketika belajar Roma ini oh ternyata saya harus berjaga-jaga karena saya ditipu ini seolah dosa saya sendiri betul gak ini dia jadi kita sekarang hari ini kita belajar oh ternyata berjaga-jaga berdoa ini penting sekali karena saya sudah tahu sadar akan kondisi saya orang yang gak sadar kondisinya gak bisa berjaga-jaga berdoa betul gak Kasten nah itu dia yang suka tipu-tipu diri sendiri yang suka tipu-tipu sendiri iya betul-betul jadi ini benar-benar kita harus gumuli dan kita berdoa supaya jelas sekali di mata kita kalau kita ini orang berdosanya luar biasa semakin kita rasakan ketidakberdayaan kita kita akan semakin butuh juru selamat itu yang mau dibilang kalau kita rasa kita bisa kita hari ini kayaknya akan menang kita gak akan butuh juru selamat kita tapi kalau kita akan kita rasa aduh kita gak berdaya kita nih orang berdosa aduh kita menipu terus diri sendiri kita sadar kita punya kondisi kita akan apa kita akan butuh juru selamat bayangkan jadi Kasten kalau misalnya kita diprojek sama orang orang lain apakah orang lain lagi bantu kita sebenarnya eh kamu sedang butuh juru selamat betul gak itu positifnya aja itu bayangkan orang yang lagi tuduh orang lain yang lagi ini orang lain projek orang lain dia lagi butuh dia lagi bilang saya gak butuh juru selamat kamu yang butuh ayuh mengerikan itu jadi apakah sebenarnya orang-orang di dunia ini semua butuh juru selamat tapi ada yang gak secara gak langsung sedang bilang saya gak butuh juru selamat betul ini dia ya dia punya dosa ini apakah semuanya mengerti Kak Dolphin Kak Alin Kak Chen Kak Angel kita berdoa selalu supaya kita punya pikiran akan dosa itu bener-bener jelas gitu loh Tuhan kasih jelas sekali dan ketika sudah jelas itu dosa setan akan masuk lagi setan akan bilang tuh kan susah aduh beban aduh gak bisa gak bisa jangan dengerkan setan tapi lihatlah itu suatu potensi untuk lebih dekat sama Tuhan betul gak aduh itu dia itu harus ada satu titik langkah yang dimana kamu harus kamu butuh juru selamat ini kalau kondisi kamu begini kamu butuh juru selamat apakah Laudeki Kak Alin bisa gak dia bilang saya butuh juru selamat udah rasa diri kaya kok gak perlu apa-apa betul oke oke ada tambahan lagi dari semuanya yang mau kasih apa namanya tambahan yang menguatkan kita jadi kita belajar sama-sama ya jadi ada situasi gimana setan selalu pergunakan kesempatan ini bagaimana ketika kita kurang air pada hari itu dan kita jatuh kita bilang itu kan tidak tidak perlulah untuk terlalu ketat tidak perlulah untuk hukum tidak perlulah oh kamu jatuh juga kita garanti ya sebentar lagi juga kamu jatuh dan waktu dia bilang terus kita jatuh kita bilang betul sekali kenyataan hidup kenyataan hidup nah inilah kesempatan-kesempatan yang apa saya akan selalu gunakan untuk bilang kita gak mau dari kenyataan-kenyataan begini ketika kita bilang aduh sudah menyerah kurang-kurang bikin-bikin malu diri sendiri bilang-bilang ini jatuh lagi bilang-bilang ini jatuh lagi dan itu pergumulan kita iya betul kak itu betul sekali waktu waktu saya tidak mampu kita bilang Tuhan kita tahu Tuhan mampu orang gunakan lutut dengan air matang ternyata kita memang lemah sekali karena kalau kita coba kemampuan itu pun Tuhan yang karuniakan iya kak obedience itu pun Tuhan yang karuniakan semua fasilitas semua fasilitas keselamatan Tuhan yang karuniakan kenapa kita berhak sombong karena kita menang ketika kita menang pun itu karuni jadi semua karena definisi kasih yang sesentu dan sampai segini betul sekali ya kak Stan wuh gak makanya kita ini harus menjaga kita punya kerendahan hati betul kak Stan kita ini gak ada apa-apanya kita ini memang gak ada bisa sesuatu yang baik keluar dari kita betul ini kerendahan hati perlu dimaintain karena bayangkan ya Mrs. White kita juga dikasih dikasih pekerjaan apakah yang pertama-tama dia minta supaya dia terus rendah hati betul betul itu dia bayangkan nih kalau misalnya Mrs. White sudah bisa ini bisa itu kalau dia lupa jurus selamatnya apakah dia kembali meniput diri sendiri jadi ini bayangkan ya kita ini diserang bukan ketika kita ini aja kak jatuh tapi ketika kita bisa pun kita diserang kak maksudnya kita sudah mulai berubah mulai sudah ini ya Tuhan kasih karunia setan akan bilang aduh kamu hebat ya kamu bisa lakukan itu padahal itu Tuhan semua bayangin kak aduh kamu hebat ya kamu udah bisa bisa ini dan ketika udah bisa gini langsung aduh sombong langsung ketika ada lihat orang yang berbuat salah langsung bilang kok kok masih begitu sih bayangin dia lupa dia punya titik awal pergumulan bagaimana bukannya malah membantu orang yang masih salah ya tapi malah kok kamu gak bisa berubah kayak saya ini saya ini dulu berubahnya karena Tuhan bayangin itu loh makanya dari titik awal dibenarkan sampai akhir ini makanya di pelajaran kita apakah selalu ditekankan sama angker ini mempertahankannya loh betul kak Stan kak Alin dan semuanya mempertahankan mempertahankan untuk supaya poor in the spirit loh dari awal sampai akhir bayangkan Rasul Paulus yang udah bertobat luar biasa udah tulis buku Roma dia bilang saya chief sinner bayangkan ini yang saya suka renung karena Tuhan Rasul Paulus luar biasa ya dia gak pernah anggap dirinya benar dia bilang saya adalah manusia yang paling berdosa tengah-tengah dia sudah dibenarkan dia masih rasa jadi apakah kak Stanley kak Alin dan kak Dolphin semuanya setan akan gunakan orang-orang yang sudah mulai bisa melakukan hal-hal ini dia akan buat kayak orang farisi lama-lama itu juga ekstrim yang bawah sama ekstrim atas ada dua ekstrim kan ketika ekstrim bawahnya adalah aduh cuek dengan gak menurut gak masalah gak menurut pas udah bisa menurut dikasih setan ekstrim atas gak bisa begini gak bisa begitu jadi kayak melakukannya bukan karena kasih Tuhan gitu loh ngerti gak aduh itu bahaya itu gak less long dia punya obedience gak less long cuman karena perintah bukan karena kasih itu adalah bukan penurutan yang akan bertahan sampai Michael stand up itu dia jadi apakah kita harus kembangkan di kita punya kelompok penurutan yang berdasarkan kasih Tuhan kan Kak stand makanya dia bilang ayo bicarakan kasih Tuhan kasih Tuhan supaya semuanya bisa apa namanya menjalankan penurutannya dengan kasih dengan suka cita itu yang harus ini apakah semuanya mengerti Kak Chen gimana Kak Chen apakah bisa lihat Kak Chen itu dia ini ya kita harus saling tolong menolong satu sama lain dalam pekerjaan keselamatan kita saling mendoakan saling ingatkan dengan kasih supaya semuanya gak ada yang binasa dari antara kita itu tujuannya bukan yang lain ini ketika mengingatkan bukan yang mengingatkan apakah jadi tolak ukur ketika saya ingatkan Kak Alin apakah saya sudah buat ini ngana belum bukan begitu bukan begitu enggak enggak bisa begitu semuanya tolong menolong naik tangga sampai atas sampai atas sehingga yang bawah pun enggak minder aduh kok saya masih begini pas yang bawah jadi enggak mau lagi kumpul sama yang atas aduh ngoni semua so begitu kita belum apakah ada perasaan perasaan gitu enggak yang muncul kira-kira aduh aduh itu ada jelas sekali kelihatan jelas sekali aduh dorang-dorang so begitu aduh kita belum jadi akhirnya enggak mau datang enggak mau ini aduh apakah yang di atas bukannya ini kita harus tarik bantu bilang eh kita dulu kayak kamu juga ayo semangat aduh kita samai posisinya semua orang berdosa ayo inilah yang harus kita kerahkan di kita punya grup kan ini yang harus tetap dibina gitu sehingga enggak ada yang bisa sombong semua orang yang udah udah bisa naik tangga seti tangga lima bantu terus yang satu yang satu jangan sampai gara-gara jadi kak kita di tangga lima gara-gara sikap kita bisa melamahkan enggak yang tangga satu kira-kira kita tolong ayo tarik bantu satu-satu pelan-pelan jangan suruh eh kamu masih begitu suruh lompat masa ke tangga lima bisa enggak kak sen iya aduh silahkan kak silahkan silahkan risan silahkan dosa itu misterius kan dosa itu timbul segala level mau satu mau lima betul kenapa kita bisa berdosa karena kita pakai kacamata diri kacamata kesombongan mau kita di level satu bisa kesombongan itu muncul dengan tuduh-tuduh orang itu lima itu terlalu sombong bisa pakai kacamata level kesombongan lihat-lihat ke bawah kok kalian enggak mampu-mampu itu dia kak itu penting betul-betul itu karena kenapa karena kacamata yang kita pakai adalah kacamata kesombongan jadi hati-hati mau di segala level itu selalu punya risan kalau pakai kacamata kesombongan untuk jatuh dan kalau seada yang muncul begitu di level manapun berdoa iya kak karena itu mulai akar mulai akar untuk tunggu dia menguasai hati kalau kita tidak langsung potong dia bisa di level bawah ya kita tiba-tiba dorong sombong semua dorong padahal memang iman harus grow kan tetapi yang yang so grow karena dosa itu misterius tidak muncul tidak muncul tiba-tiba waktu dilihat ke bawah saya biar jongho ini bicara-bicara akarnya tidak mau bertobat itu dia kak karena semua sama-sama dengan kacamata kesombongan iya kak dosa itu juga muncul di lucifer yang dia tidak tahu kapan munculnya dimana munculnya cuma karena dia pelihara saya ingat dia sadar kenapa dia sebagaini dan itu pelajaran-pelajaran yang harus kita ingat bahwa level kerendahan hati atau kacamata kerendahan hati lah yang bisa lihat semua itu iya kak dengan air mata ayo naik kamu bisa gitu loh di level atas sementara di level atas tolong kita tolong tolong angka kita jadi sama-sama orang saling membutuhkan iya tidak ada di posisi hati yang lain saling di pojok sana lihat orang lain oh siapa dia bawa gitu oh siapa dia ini oh terus yang di pojok atasan dia bilang aduh nyanda-nyanda bisa bukankah semua dengan air mata Tuhan Tuhan aja kita lihat Yesus dengan berpeluh darah dia tanggung semua dia soal lihat kem kehidupan bukan main Tuhan-Tuhan Yesus berpenderita iya kak menurut sekali terjadi dia soal tanggung dia soal lihat tandanya itu bisa jadi kita bukan kita rasa kita tidak mampu mulai terompe masa depannya yang mengerikan ini bukan cuma dilihat dia menangis pelajaran tadi malam bukan untuk dirinya betul sekali kak selalu selalu bukan self bukan self myself bukan self yang dia lakukan adalah untuk untuk orang jadi karena Tuhan bagi kecamatan kerendahan hati iya kak sehingga korang bisa lihat semua di level-level mana yang korang perlu air mati meskipun korang di bawah korang kalau lihat dengan itu korang menangis jadi pelajaran keajaran makanya kita bilang pak remer korang perlu sekali ini pelajaran kita bukan berhati mau bapak potong tapi kita lagi nikmatin jadi itu pelajaran sati betul-betul daily needed ini perlu dilenungkan dan didoakan kita punya kelompok supaya setiap orang yang berdiri di setiap level manapun yang bawah atau yang atas semuanya bisa maju ke atas yang di atas jangan sampai menghambat yang di bawah karena kita punya udah kita punya kacamata kesombongan yang Kak Sainli bilang yang bawah pun udah pakai kacamatanya sendiri yang anggap yang atas sombong aduh semuanya bayangin ya makanya kita harus berjaga-jaga dan bersoal karena ini karena di setiap tingkat kita punya kenaikan kerohani yang dibantu Tuhan yang kita awalnya babak belur itu semua dibantu Tuhan itu setan serang terus jadi kesombongan itu yang harus kita ingat kalau kita ada roh kayak kerendahan hati apakah orang semua baku sayang akhirnya aduh baku sayang bukan main kalau misalnya Kak Alin jatuh bukannya aduh Kak Alin soal belajar-belajar masih begitu terus begitu terus belajarnya sudah 4 jam sudah 5 jam tapi masih begitu terus padahal gak tahu Kak Alin belajar 5 jam 4 jam itu supaya mau berubah betul gak ini kacamata juga yang dilihat orang aduh Pak Stanley soal belajar lama-lama udah berapa tahun belajar masih begitu aduh bayangin itu kata-kata benar-benar gak tahu orang lagi berjuang betul gak aduh jangan ada kata-kata seperti itu betul gak itu kata-kata benar saya mau bilang dari setan itu awalnya itu pikiran juga ada aduh belajar-belajar tapi Tuhan Tuhan tegur saya gak boleh begitu gak boleh begitu bukan kita harus dorong orang yang belajar 4 jam 5 jam supaya bisa berubah dengan kuasa Tuhan betul jadi aduh bukan main ya kalau orang yang bilang 4 jam 5 jam belajar tapi gak ada perubahan mereka lagi bilang sebenarnya firman Tuhan itu non-efek gak ada kuasanya itu C kita juga silahkan ke alam iya kak maksudnya yang C C baru bilang ini kita juga pernah sempat dan keluarkan kecara-cara ke orang orang yang ya pokoknya pernah kita ungkapan oh gak ugunas jadi seolah-olah gak berjara-jara jadi salah iya betul aduh itu gak cuma mana belajar-belajar apa gitu kok kelakuan kayak gitu jadi betul kak sekarang ya kita pake tolak ukur kita kan diri sendiri betul sekali jadi jadi kayak orang laudekian merasa diri semua bisa jadi pake katakan diri sendiri betul sekali bukan main ya saya pribadi belajar rumah tujuh sangatlah membukakan saya ini sebenarnya orang yang gak berdaya gitu loh semoga ini juga bisa buka kan kita punya diri untuk semakin rendah hati semakin ternyata kita ini butuh juru selamat itu sih tujuannya dan akhirnya semuanya baku sayang karena semua rendah hati mantap kan kalau semuanya rendah hati gak ada baku kres kalau orang rendah hati semua kenapa ada orang kres karena ada apakah karena ada ay yang dipertahankan betul kalau orang semuanya rendah hati aduh bayangkan ini dia poor in the spirit itu dia poor in the spirit bukan cuma dipertahankan di level 1 no tapi sampai di aniyaya pun kita bisa bilang Tuhan orang yang melakukan aniyaya gak tau apa-apa bayangin itu kita lagi bayang-bayangkan aduh Tuhan kalau ini dipertahankan makanya Stefanus bilang gitu betul gak apakah ketika ini ketika Stefanus dilempari batu apakah dia bilang gini ngoni so belajar-belajar mengaku Advent masih aja belempar batu pak kita apakah bilang gitu kalian itu dia kita minta ya sama-sama Tuhan hari ini jadi kita jangan masuk dulu ayat baru jadi Tuhan lagi bukakan sesuatu yang penting tentang poor in the spirit supaya kita punya roh Kristus itu semua sehingga setiap orang ketika berjalan belajar sama-sama kita rasa aduh mantap ini kita gak rasa dikucilkan karena kita apa apa namanya kayak rasa kayak gimana ya aduh kita kayaknya gak pantas disini orang so bikin so mantap so bikin ini so bikin itu aduh kita gak boleh loh bikin orang rasa seperti itu kita harus bikin rasa orang yang walaupun kita di level 5 kita harus bisa kayak eh itu orang ini sama-sama orang berdosa mari Joss sehingga yang level 1 pun semangat mau naik tangga betul gak aduh itu dia ya betul ya Kak Chen mantap ya kita berdoa ya ya Kak Chen silahkan di video Stanley tadi selain kejadian nyata dalam trompe kehidupan saya nyari nyata sekali Kak Chen ini pengalaman bener-bener terjual yang tadi level 1 level 5 atau level 10 kenyataan jadi tuh kadang begini level 1 sementara berjuang dan tiba-tiba level 5 melihat ini nah pokoknya dia mungkin ini level 1 gak ada kemajuan waktu menperlakukan yang level 1 gak seperti yang So menghaki begitu begitu juga level 1 karena dia lagi berjuang dan belum kalahkan DP 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 kelemahan si karena level 5 so begitu akhirnya si level 1 ya sudah mana-mana kita sementara berjuang itu dia kebutuhan begitu dan kemudian 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 mungkin belum tahu DP sebab bagian DP kesalahan apa itu itu sebenarnya terjadi iya kak perjuangan itu sangat aduh berat sekali berat untuk ngomong itu tapi inilah makanya Tuhan bilang lihat pada Tuhan iya hanya itu yang bikin orang kuat dan begini itu katakan adalah firman kalau orang melihat menjadi ketukan itu manusia orang akan dengan mudah meninggalkan ini kebenaran itu dia kak terang lihat firman Tuhan bukan melihat orangnya walaupun apa yang mau terjadi dengan kuasa Tuhan bukan dengan sumpah usaha dengan kuasa Tuhan terang akan berjuang amin amin dengan kebenaran yang tersebut karena terang buktikan ini kebenaran ini bukan karena ikut ikut orang ikut ramai tapi terang lihat sendiri dimana kesalahan dari pekabaran dan tidak ada kesalahan orang harus ikut karena itu ketujuan untuk menyucikan orang ini sangat benar sekali dan mengingatkan orang menegur orang bukan berarti karena orang level satu dan level lima melakukan yang tidak enak ke orang akhirnya orang mesti mundur atau sebalik jadi itulah orang harus berserah terus pada tuan ini kenapa kita senang sekali kalau kita sampai perkumpulan begini karena dikuatkan bukan dilemahkan jadi kita kadang-kadang mau jatuh atau jatuh pun diangkat kembali jadi seakan-akan kita tidak pernah putus di petali jadi tidak akan tidak akan pernah merasa hilang tapi selalu dikuat terima kasih Kak Cian tambahannya adakah yang lain yang mau kasih tambahan bagaimana Opa Dolphin ada Kak Raymond ada Charity Kak Stan L boleh boleh Kak Ray silahkan yang sudah sudah ada diskusi kan ini tentang pelajaran yang sudah lalu kita ada cari-cari ayat yang yang bisa lebih meyakinkan bahwa yang kita lagi pelajar ini benar tapi di luar rumah 7 dan ternyata ayat ini muncul terakhir chain bilang tangga-tangga cerita sedikit jadi tangga itu kan orang pikir dia sudah tahu kalau misalnya dia sudah tahu satu ada yang tahu lima ada yang tahu sepuluh dan kita ganti sepuluh tangga itu sebagai penurutan yang sudah turut satu turut dua kalau kita pandang terbalik seperti yang kita bilang tadi penurutan kalau di Jakobus 2 ayat 10 bilang pandang satu dan yang pandang lima sama atau beda atau menurut satu dan menurut lima sama-sama belum menurut semua menurut Jakobus 2 ayat 10 iya betul kita kan Tuhan minta menurut semua coba jadi kita kita rasa kalau kita pakai prinsip tangga kita akan jadi seperti orang Yahudi tapi kalau kita pakai prinsip Yesus Yesus cuma bilang turut semua dan turut semua itu enggak bisa kan kita hanya kalau hukum bilang kita enggak bisa harus kita mati seperti yang Roma bilang dan dia punya solusi puji Tuhan ada di Jakobus 2 ayat 9 kalau mulai mau baca dan yang kita bicara-bicara itu ada di situ semua Jakobus 2 ayat 9 coba baca sama-sama kalau ada orang yang bisa lihat orang atau bilang bimu lihat kalau di bahasa Inggris dia bilang have respect to person tapi kalau di bahasa Indonesia coba lihat ini kalau kita baca konteks ini bukan berarti kalau kita menghargai orang-orang kita berdosa tapi kalau kita menilai orang-orang kita lihat di posisi yang kita bilang kita memandang muka ini oh ya kok begitu kita sementara berdosa dan sementara itu kita kita lagi membuktikan bahwa sebenarnya apa bahwa kita sementara melanggar juga ini yang ayat James 2 ayat 9 ini orang lupa karena di 2 10 kita harus menurut semua ataupun kita bikin orang itu menurut semua bukan kasih tunjuk orang punya pelanggaran seperti Nathan dia bilang kamu lah orang itu tanpa kasih dia punya solusi jadi yang paling penting yang kita dapat dari pahjalan Roma yang Rasul Paul juga mau bilang dan mendukung oleh yang di James 2 adalah kalau kita lagi berjuang kita sebenarnya enggak perlu banyak waktu pun kalau kita tahu ada hal-hal yang salah kita jangan berlama-lama di situ kenapa karena kalau kita lihat kita enggak punya solusi sebenarnya ke orang itu memang kita bisa menyesaikan masalah orang berarti kita Tuhan enggak yang ada adalah kita bisa mengerti bukan kita mengerti artinya kita lihat jangan sampai kita seperti itu bagaimana kita membantu kita menjadi saluran berkat bagi orang misalnya menjadi terperpanjangan tangan Tuhan dan itu yang kadang-kadang kita lupa ini ayat karena kita lebih memandang muka atau melihat orang dan akhirnya kita berdosa jadi sekarang kita tahu bahwa dosa itu oleh orang punya kesalahan sampai di sini dulu terima kasih kak Re tambahannya oke apakah ada lagi yang lain kita sudah mau shut down kita punya peranungan pagi-pagi hari ini gimana kak Angel apakah ada tambahan apakah sudah mengerti ada pertanyaan kak Dolphin LT sudah mengerti kak ya Tuhan bagaimana opa Dolphin sudah mengerti LT sudah mute iya kak ada tambahan kak ini masih sambungan kemarin iya masih sambungan kemarin betul silahkan kak ini yang kita lihat ini ini yang di sebuah ini ini yang kita alami setiap hari dan ini sedang kita bahas jadi sangat menguatkan sekali untuk diingatkan bagaimana hari ini kita berhati-hati dan tidak sombong ketika kita menang melalui hari ini dari kita bangun sampai kita tidur jadi luar biasa pelajaran yang kita pribadi sangat benar iya kak kena sekali dan kita selalu tertarik dengan setiap pelajaran filmen yang langsung kena di jantung jadi kita berhati-hati penting sekali untuk orang hari ini sedangkan kadang-kadang kita selalu berhati-hati masih juga salah masih juga jatuh apalagi tidak berhati-hati ya terima kasih untuk setiap pelajaran seperti ini iya kak itu juga baru tahu berapa hari lalu bahwa ada teman-teman pagi seperti ini jadi terang pertahankan teman-teman pagi sama-sama ini iya betul-betul itu dia dan ini juga melatih orang yang apa namanya untuk bangun lebih pagi terus bangun itu dia itu dia ini salah satu yang membantu kita supaya bangun pagi betul ini juga salah satu yang membantu kita opah puji Tuhan ya aduh kita kita sih pagi jam 4 tuh bangun cuma membaca sendiri lain juga dengan orang sama-sama belajar jadi orang biasa ya puji Tuhan iya puji Tuhan Tuhan udah kasih berkat lah buat kita semua bukan berkat duniawi tapi rohani ya yang untuk menguatkan kita punya spiritual ya oke apakah masih ada lagi tambahan-tambahan Kak Alin gimana Kak Alin sudah mantap mantap C puji Tuhan LT apa kabar selamat pagi LT halo apakah jelas LT pelajarannya puji Tuhan oh puji Tuhan ya Kak Stan ya mantap LT Kak Stan gimana ada tambahan lagi mantap mantap ya Kak Chen sudah oke puji Tuhan Kak Rey sudah ya atau ada tambahan lagi Kak Rey Kak Rey halo sudah sudah oke oke mantap oke kalau semua sudah enggak ada puji Tuhan ya kita dikuatkan sama firman Tuhan saja yang saya pribadi sangat dikuatkan karena banyak sekali yang saya rasa lemah tapi itu firman Tuhan selalu yang kuatkan saya dan semoga dengan firman yang sama ini masing-masing harus ambil firman ini supaya bisa menguatkan kelemahan kita jangan gunakan firman ini untuk jadi senter kelemahan orang lain tapi gunakan firman ini untuk bisa menguatkan kelemahan kita ingat kita semua lemah enggak ada yang kuat karena yang kuat itu cuma Tuhan oke terima kasih mari kita sama-sama tutup kita punya renungan pagi dengan kita menyanyi di lagu Sion sorry ya Sionnya mana ya sorry ya diubah dulu oke kita nyanyi nomor 65 janganlah lewatkan aku janganlah janganlah lewatkan aku janganlah penembusku oke tunggu ya sorry ya kita ada mute karena dia punya tempo agak beda oke sorry kalau sama-sama disini enak tapi karena kalau di zoom dia punya delay gitu jadi enggak sama ya jadi kita nyanyi ikutin ini ya sorry ya oke dengarlah dengarlah seru antaku janganlah lalu yesus 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 dengar seru waktu menjemput temanku ingat tak aku hanya dalam iman temanku ku cari engkau timu dan buka hatimu sambungkan yang yesus yesus dengar seru seru ku waktu menjemput kumat ku ingat tak aku engkau yesus mengimu ku yang lebih indah daripada sesuatu di dalam dunia yesus yesus dengar seru ku waktu menjemput semang ku ingat aku oke terima kasih sudah nyanyi sama-sama untuk tutup kita mau minta kesediaannya Kak Jen untuk berdoa tadi kita doa bu oh sorry Kak Jen sorry oleh karena itu kita minta ini ya kalau begitu kita minta LT boleh berdoa halo minci bisa dengar puji Tuhan bisa LT berdoa berdoa Bapak Gekal yang bertata dan kriya surga Syukur banyak terima kasih Tuhan atas berkat dan penyakit yang termasi-masi kami kau telah memungkankan kami di pagi hari yang indah ini yang bisa menikmati udara yang segar suasana indah di pagi hari ini Tuhan itu semuanya oleh berkat dan cinta kasihmu Tuhan dan pada pagi hari ini Tuhan kami telah mendengar akan kebenaran firmanmu Tuhan biarlah dengan rendah hati kami rela dikuntun dan ditegur dan kami mau berubah misalnya dengan tenung saja biarlah ketika kami dalam ketika kami di dalam pencobaan biarlah kami selalu memandang dan mengerti ke dalammu Tuhan kami dengan kami melihat kami akan diubahkan setiap demi kenakmu Tuhan biarlah kami Tuhan dalam perjuangan kami masing-masing biarlah kuasa-Mu yang menyembuhkan kami kami kecaya Tuhan sanggup dan Tuhan mau tolong ketika kecayaan kami Tuhan biarlah suing hari ini kami menjaga setiap pikiran perkataan yang terlaku kami hanya sedang demi kenakmu saja mungkin kami Tuhan terima kasih Tuhan sudah menengah dan menjaga kami di dalam menengah Tuhan yang sesuatu yang diri selamatkan yang hidup amin amin terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih